PULUHAN KEPALA KELUARGA KAKAKK di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa terdampak banjir luapan sungai. Kibatnya puluhan hektare sawah milik petani di dua desa yakni Desa Lambanan dan Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, terdampak. Berdasarkan data dari BPB di Mamasa, sedikitnya berjumlah 39 kakak dari dua desa tersebut terdampak. Di desa Lambanan, sebanyak 31 kakak, sementara di desa Tondok Bakaru, sebanyak 8 kakak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPB di Mamasa, Gusti Hermiawan, kepada Tribun Sulbar.com, Senin 2 Desember 2024. Jumlahnya keseluruhan sebanyak 39 kakak, jelas Gusti. Diketahui akibat luapan sungai Mamasa, puluhan hektare sawah milik petani di Desa Lambanan dan Desa Tondok Bakaru, terdampak. Sawah tersebut sebagian diantaranya siap panen dan sebagian baru ditanami. Peristiwa ini diakibatkan curah hujan yang mengguyur Mamasa pada Sabtu, 30 November 2024, dari sore hingga petang sekira pukul 5 sore lewat 30 menit wita. Diberitakan, puluhan hektare sawah milik petani di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, rusak akibat luapan sungai. Insiden tersebut terjadi diakibatkan tingginya curah hujan pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin hingga sungai Mamasa meluap. Kibatnya kurang lebih 10 hektare sawah milik petani di wilayah tersebut tergenang air hingga terancam gagal panen. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPBI Mamasa, Gusti Hermiawan, saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com, Senin, 2 Desember 2024, sekira pukul 7 pagi lewat 30 menit wita. Ditanya soal jumlah pasti sawah milik warga yang terdampak namun, Gusti belum memberi jawaban secara gamblang. Ia mengaku, pihaknya masih dalam tahap identifikasi di lokasi kejadian, masih sedang diidentifikasi dan diinventarisir. Tapi berdasarkan pengamatan sementara oleh tim reaksi cepat, TRC, ada sekitar 10an hektare sawah terdampak, ujar Gusti via WhatsApp. Menurut Gusti, rata-rata sawah yang terdampak luapan sungai tersebut sudah ditanami. Bahkan ada yang tengah menunggu untuk panen, nanti diinfokan pastinya, tandasnya. Terima kasih.